Intro Striker Arema FC, Carlos Fortes, sudah kembali mengikuti latihan bersama tim untuk persiapan seri ketiga Liga 1 2021 Arema FC mulai melaksanakan latihan sejak Rabu, tanggal 11 November 2021 Sebelumnya, mereka mendapatkan libur pasca pertandingan terakhir melawan Persebaya Tim Singo Edan pada seri kedua mulai menemukan ritme permainan terbaiknya Tercatat, dari lima laga, tiga kemenangan berhasil diraih dan ditambah dua hasil imbang Tambahan 11 poin sementara membuat mereka berada di posisi tiga klasemen Pada latihan perdana tersebut, Carlos Fortes tidak bisa bergabung karena harus pulang ke Portugal Tapi, pada Senin, tanggal 15 November 2021 Fortes sudah kembali dan melaksanakan latihan bersama tim untuk persiapan seri ketiga Liga 1 2021 Mendapatkan kesempatan pulang ke negaranya Fortes mengaku senang Menurutnya, hal ini menjadi tambahan semangat untuk kembali membela Singo Edan Penampilan pemain berusia 27 tahun ini semakin matang di seri kedua Tercatat, dia sudah mencetak enam gol dan menjadi top scorer sementara untuk Singo Edan Setelah bertemu dengan keluarga saya lebih termotivasi Bagi saya keluarga adalah hal yang penting Kedepan tidak ada masalah Saya lebih fokus dan bersemangat Kata Carlos Fortes Untuk pertandingan pertama, Singo Edan akan berhadapan dengan Persik pada tanggal 19 November 2021 Selain itu, di seri ketiga ada beberapa tim tangguh yang akan menguji konsistensi Johan Alfarizi dan kawan-kawan Yakni Persib Bandung, Bali United dan Bayangkara FC Terima kasih telah menonton